Intro Menyampur daripada media antara kompos dan tanah Terus selanjutnya nanti disiram Makanya perlu air Jadi komposnya yang ini dicampur Sekarang usaha dengan Bapak Sri Sedang mencampur tanah dan juga pupuk organik Teman-teman Oh boleh dipadatkan terlebih dahulu ya Bapak ya Sebelum plastiknya itu dilepas Nah ini terus dikasih lubang seperti ini Pelan-pelan biar ini tidak pecah Kalau pecah layu Sudah Terus diratakan sampai Kambing ya Ini cuma domba Domba sama kambing itu beda Ini domba Merino Ini domba saya pinggalkan ya Nah Bapak Sri akan mengajak Teman-teman memegang domba Memegang domba Bisa dua Terus saya juga masuk ya ini Teman-teman Terus saya tunggu Tidak termasuk ini Domba itu makanannya itu ada dua macam ya Makanannya konsentrat kering Ini terbuat dari sisa-sisa dari tangkung Ini adalah proses pembuatan makanan untuk domba-domba Nah itu domba-dombanya sudah makan teman-teman Teman-teman kalau makan banyak Apakah ada vitamin khusus Bapak? Oh ada Ada vitaminnya dari obat Obatnya juga disuncik juga Bukan divaksin Obatnya disini Ini untuk vitamin B Ini nanti diinjek Disuntik Cuma suntikannya Kita Ini suntiknya Nanti Ini juga sama Ini diambil Nah itu Bapak sedang Mau ngambil vitamin ya Bapak Iya Sumpah Dombanya umur berapa? Oke Dombanya umur berapa? Ustada Silvi Dombanya umur ada yang satu minggu yang baru lahir Dombanya rata-rata satu tahun Dombanya umur ada yang tiga bulan Jadi variasi umurnya Domba paling tua Domba apa? Domba yang satu minggu Ada yang satu tahun setengah Nah usianya satu tahun setengah kak Yang paling tua disitu mungkin Ustada Silvi Iya Jadi umurnya satu tahun ya Bapak ya Yang paling tua Iya Dua tahun ada Terima kasih banyak Sama untuk lakunya dan juga ilmunya Semoga teman-teman bisa mempraktekkan di rumah dengan baik Oke Baik Ustada Erna Ustada Erna Ustada Silvi Mungkin sampai disini perjumpaan kita kali ini Di Balai Penyeluhan Pertanian Nah oke Semoga di lain waktu kita bisa berkunjung langsung ke sini Dan juga praktek penanam Memberi makan hewan ternak Yaitu domba dan lain sebagainya Kayak Ustada Silvi Dari Porong melaporkan Sampai jumpa ya